Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Lintas Perjalanan Channel. Ketika menjelajahi birunya Laut Karibia, kapal dengan ukuran mencapai 5 kalinya Titanic ini dapat menampung jumlah populasi yang lebih besar daripada sebuah kota kecil di Amerika. Sekurangnya 8.600 orang dapat menghuni di kapal ini pada puncak musim liburan. Bisa Anda bayangkan dengan kapasitas sedemikian rupa dan jumlah penumpang yang begitu banyak, seberapa rumit proses operasional penyediaan makanan yang berlangsung di dalamnya setiap hari. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari channel ini. Di setiap pelayaran di kapal pesiar adalah bagaikan suatu pertunjukan yang menampung sekitar 3.000 sampai 4.000 penumpang. Dan membutuhkan kurang lebih 200 pekerja di dapur, yaitu para koki dan chef untuk memproses sejumlah bahan makanan yang akan menjadi hidangan yang layak bagi sejumlah restoran kelas atas. Kapal pesiar yang besar seperti Oasis of the Seas misalnya, memiliki 24 restoran yang dapat menjadi pilihan bagi penumpang, yang akan memastikan mereka mendapatkan hidangan terbaik siang dan malam selama 24 jam setiap hari, selama 7 hari penuh. Para penumpang ini bebas memilih untuk menikmati suasana di restoran dan memilih makanan yang dapat dipesan kapan saja. Mereka tinggal menentukan kapan mereka akan mulai makan. Dengan program My Time Dining, selain itu ada pula program My Family Time Dining bagi keluarga yang membawa anak-anak berusia 3 hingga 11 tahun. Sejumlah penumpang biasanya akan melakukan peninjauan terlebih dahulu, dengan berjalan-jalan santai sambil memilih restoran dengan penataan dan suasana yang pas. Bahkan, mereka pun dapat mencicipi berbagai hidangan di masing-masing restoran yang menyajikan dessert kelas Starbucks hingga hidangan eksotis khas restoran di Hotel Bintang 5. Memprediksi selera penumpang adalah tantangan yang pertama. Mereka para koki dan chef yang bertanggung jawab di area makanan jelas harus memiliki kemampuan yang handal dalam melakukan penyajian menu makanan tersebut. Perusahaan pelayaran selalu melakukan analisa terhadap pola makan penumpang untuk menentukan tren yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun menu. Menu makanan dapat berubah-ubah bergantung kepada musim, rute perjalanan, dan tipe penumpang. Sebagian kapal pesiar meletapkan kunci-kunci utama dalam penyajian minuman beralkohol rendah seperti wine. Jika para penumpangnya kebanyakan orang Eropa lebih daripada orang Amerika, maka penyajiannya lebih didominan dengan wine yang lebih ringan seperti Riesling dan Pinot Noir. Sementara jika penumpangnya mayoritas dari orang Amerika, maka penyajiannya lebih didominan dengan wine Syrus dan Chardonnay karena orang Amerika lebih menyukainya jenis wine tersebut. Untuk operasional selanjutnya adalah bagaimana para awa kapal mentransfer bahan makanan tersebut dari dermaga ke dalam kapal. Setiap satu perjalanan, kapal pesiar akan melakukan penyotokan bahan makanan terlebih dahulu dalam jumlah yang besar. Sebelum bahan makanan tersebut masuk ke dalam kapal, dari sejumlah petugas, bagian inspeksi makanan akan melakukan pengecekan bahan makanan untuk memastikan kesegaran dari bahan makanan tersebut. Selanjutnya, para awa kapal dapat memproses pemindahan bahan makanan tersebut dari dermaga ke dalam kapal. Setelah bahan makanan berada di dalam kapal, bahan makanan tersebut dipindahkan dari kerat-kerat yang terbuat dari kayu ke dalam rak-rak besi, agar lebih mudah dibersihkan dan terhindar dari kontaminasi yang berasal dari bahan kayu. Rahasia kecepatan proses penyediaan hidangan di kapal-kapal pesiar adalah dengan menjaga menu yang sederhana. Strategi ini dilakukan untuk memastikan kesegaran makanan yang dihidangkan, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan bahan mentah hingga menjadi hidangan siap saji relatif pendek. Sebagai contoh, mereka akan menawarkan menu yang terdiri atas sebuah menu utama tunggal berupa masakan daging sapi, unggas, atau seafood. Dengan cara ini, kualitas makanan akan terjaga dan makanan akan tersaji di meja penumpang dengan temperatur yang pas. Kapal-kapal pesiar biasanya menawarkan makanan dengan varian yang lebih banyak di beberapa restoran. Namun, umumnya restoran dengan menu yang khas hanya melayani sejumlah kecil penumpang saja. Menu yang simpel juga memudahkan para koki atau sap untuk mensinkronisasikan kreasi makanan dengan kebutuhan makanan pada jam-jam tertentu. Pada umumnya, kapal pesiar tidak diperbolehkan untuk memasak makanan dengan cara perikuk, kemudian menghangatkannya kembali ketika dibutuhkan karena bisa mempengaruhi kualitas dari makanan tersebut. Dan untuk itu, proses pengolahan makanan selalu dalam pemantauan chip cook atau para safenya. Untuk penyajian makanan dalam piring, biasanya para koki akan menunggu para waiter yang datang untuk menjemput makanan tersebut dan mengantarnya ke penumpang. Sehingga, para penumpang dapat mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut dengan pelayanan yang serba istimewa. Itulah guys, proses pengolahan makanan di atas kapal pesiar yang menyajikan dessert kelas Starbucks hingga hidangan eksotis khas restoran di hotel berbintang 5. Akan tetapi, seenak apapun makanan di kapal pesiar, saya sebagai orang Indonesia lebih mencintai masakan Indonesia yang khususnya ikan asim dan sambal ulek. Berikut lalapannya Dengan Anda menyimak video ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video lainnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton video ini.